Sebuah jejak pendapat yang dilakukan oleh Jewish People Police Institute menunjukkan bahwa masyarakat Israel banyak yang tidak yakin bahwa pemerintah Benjamin Netanyahu bisa menang dalam operasi militernya di jalur Gaza. Dalam data yang dihimpun, survei yang digelar Jewish People Police Institute terlihat bahwa keyakinan masyarakat pada kemenangan Israel turun sebesar 20% dari Oktober 2023. Tanya itu, dalam survei tersebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Israel juga ikut turun dari 38% bulan lalu ke 34%. Tingkat kepercayaan terhadap petinggi militer juga mencatatkan penurunan tajam karena perang semakin berlarut tanpa ada tanda-tanda kemenangan. Sementara itu, kepercayaan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sudah rendah sebelum Israel menyerang kembali menyusut. Imbas kebijakannya yang tidak populer soal reformasi hukum serta pembebasan Sandra yang dinilai terlalu berbelit-belit. Sejak perang di Gaza memanas tepatnya pada 7 Oktober silam, masyarakat Israel yakin bahwa 134 warga masih ditahan di Gaza. Jutaan masyarakat menilai Netanyahu adalah gambaran tokoh pemimpin yang gagal karena tidak bisa menyelamatkan warganya yang ditawan Hamas. Untuk menentang pemerintahan Netanyahu yang melakukan berbagai pelanggaran hukum, ribuan warga Israel kompak menggelar aksi protes besar-besaran. Adapun demo ini biasanya digelar di kantor pemerintahan Israel serta alun-alun Habima Square setiap akhir pekan. Hal serupa juga dilakukan sejumlah masa di depan rumah Netanyahu di kota pesisir Kasairia, 50 km utara Tel Aviv. Aksi demo ini sengaja digelar warga Israel untuk menuntut pencopotan Netanyahu dari jabatan Perdana Menteri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!